Hai guys, kembali lagi sama gue dengan Cicebe Anjay, balik lagi nih gue Nah, di video kali ini gue akan review Sesuai dengan gambar ya, sesuai dengan judul yaitu foundation ya Tapi gue cuma punya 6, jadi gue akan kasih kalian komperan lah ya Kayak ini bedanya apa, dari segi harga berapa, dan segala macemnya Sebelum kita mulai, jangan lupa di... Jangan lupa, aduh gue lupa lagi Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan subscribe Gue ingatnya tap-tap layar, sebanyak-banyak, dan follow gue Oke, kita langsung aja mulai Sekarang gue akan kasih unjuk kalian ya, kekurangan dan kelebihan dari 6 brand ini ya Dan ini Harness Review Dari produk pertama gue punya Madam G, dia itu Madam G Foundation ya Yang gue kasih unjuk ke kalian itu yang shade nomor 4 Nah, dari segi harga, Madam G emang harganya itu murah-murah banget Jadi kalau misalnya kalian itu masih pelajar dan kalian butuh foundation Mungkin untuk acara apapun Atau mungkin kalian sudah mulai pengen dandan-dandan gitu Nah, itu kalian bisa banget pakai foundationnya dari Madam G ya Karena harganya lumayan murah ya Dari segi tekstur dia itu ya Dari segi tekstur, dia nggak terlalu cair dan juga nggak terlalu kental Jadi kalau misalnya kalian takut makeup kalian tuh cakey atau kayak bikin nge-crack Tenang aja, dia nggak separah itu ya Nggak seberat itulah dari tekstur foundationnya Dia akan ke-cover apa nggak Oke, nanti gue akan coba ke semuanya Kayak dengan metode seperti ini aja Nah, dia coveragenya lumayan ya Cuma di-tap-tap pakai jari tapi nggak pakai apa namanya pulp Nah, dia lumayan coveragenya Nah, terus kalau misalnya kalian tanya ini ratenya berapa Kalau menurut gue dari segi harga dan juga dari segi tekstur Dia masih affordable untuk kalian beli Dia gue kasih nilai 8,8 pers 10 Next, ada lagi foundation yang harganya murah Saya kasih apalagi kalau bukan dari OMG Lu bayangin, dia tuh murah banget Produknya pada murah-murah ya Dari semua shade yang gue punya Dia itu warnanya terang-terang banget ya Shadenya terang banget guys ya Shadenya terang banget dan dia memang fokusnya ke kuning sih ya Ini shade-shad kuning gitu loh Tuh ya Nah, cuma kalau kita cuman nge-tap-tap gini Ya, coveragenya mantep nggak nih? Ini nge-tap-nge-tap biasa aja ya Oke Nah, coveragenya lebih mantep ya Lebih mantep Nah, dia teksturnya lebih berat Lebih berat dibandingkan Madam G yang tadi Ya, besting ini oke Dan menurut gue dia masuknya ke 7,5 pers 10 Kenapa? Karena shade-nya menurut gue tuh keputihan Dan memang sudah putih Dia lebih ke kuning gitu ya Mungkin ini masuknya lebih ke kuning langsat kalian guys ya Yang gue pegang Next, gue akan ke foundationnya Premier Beauty Dia itu sekarang nggak tahu ya Masih ada apa nggak yang foundationnya Dia menurut sekarang kayaknya lebih fokus ke skincare Dan memang dia teksturnya lebih kental ya Lebih kental Tuh, lihat dan kita akan coba test coverage-nya Wow, coveragenya mantap cuy Ya, mantap banget Padahal bukan pakai puff ya Ini gue sebenarnya nggak fair juga ya Karena gue pakai jari Jadi kalian mungkin bisa mempertanyakan lagi ya Dia teksturnya meskipun agak berat Tapi dia enak guys teksturnya Bukan yang bikin Ngebrudu gitu di kulit Yang bikin kering Nggak Agak berat Tapi teksturnya enak Dipakai untuk di-blend Apalagi kalau misalkan kan itu Nge-blend-nya pakai brush Brush yang tipis Terus tinggal di suit gitu Kayak ala-ala EBUA Thailand Kayak gitu cara pakenya Dan ini harganya berapa ya? Kayak 50.000 ke atas Kalau nggak salah gue lupa Nanti gue contohin aja Harganya kalau memang masih ada ya Ini oke banget dari segi packaging ya Premier Beauty Dan gue suka sih Sebenarnya gue suka sih Karena dia coveragenya tadi juga mantep banget Yang kalian bisa lihat ya Kalau dari segi rating Ini 8,5 per 10 Sekarang kita lanjutin aja ke last cream foundation Jadi dia tuh ada 2 tipe ya Jadi foundationnya tuh Ada foundation balm Sama foundation yang memang Untuk in-win sama concealer Yap, karena udah habis fondinya Jadi gue tidak bisa mereview ya sayangnya Nah, tapi memang dia Waktu pas gue masih ada ya Itunya Fondinya Teksturnya ringan Ya ringan Dia lumayan oxidize ya Dan harganya juga Lumayan Untuk segi coverage dia mantep Apalagi yang foundation balmnya Terus shade-shednya juga Dia banyak Jadi tersedia untuk All skin type Indonesia Lagi-lagi sekarang dari Makeover Nah, Makeover ini Teksturnya Lebih Oh, kalau sekarang tadi Rate-nya dari gue adalah Dia 8,5 per 10 Karena sebenarnya dia coverage itu Mantap banget Nah, ini ada foundationnya Dari Makeover Dia itu Teksturnya ringan Parah Jadi ini tipikal Kalau lo mau pake foundation Lo tinggal langsung Beuh Kayak Kayak pake sunscreen biasa gitu Karena dia teksturnya Seringan itu Dan kalau dari segi coverage dia Dia juga mantep Kalian bisa lihat ya Kalau shade-nya Makeover ini Dia banyak banget Untungnya ya Jadi cocok untuk kita All skin type Indonesia Harganya juga lumayan Dia kayak Berapa ya gue? Lu pas 100 ribuan deh Keatas gitu ya Rate-nya dari gue adalah Dia 9 per 10 Karena teksturnya seringan itu Ini ada dari Fit Me Maybelline Wow Dia itu yang baru Ada C plus-nya gitu Ada vitaminnya Ada kayak skin care-nya Dan harganya Aduh, gue gak tau Harganya berapa Udah pada lupa Yang pentingnya itu Gue akan cantumin Di video ini Tapi ini teksturnya Anjay Teksturnya itu seringan itu Dan dia ada Wangi jeruknya Ya Sumpah Karena itu tinggal Gitu doang Dan ini pas banget Sama warna kulit gue Hampir mirip Dan karena dia memang Teksturnya seringan itu Jadi itu bener-bener Kayak pake Sunscreen tinted Bayangin Tapi kalau misalkan Dibandingkan sama makeovernya Yang lebih ringan yang mana Malah lebih ringan yang ini Ini ringan banget ya Tuh Gak kerasa Malah gue gak kerasa Pake fondi Lumayan ya Coverage-nya ya Lumayan Seperti itu ya guys Dan rating dari gue Ini 9,5 per 10 Nah kira-kira Next gue Compare Apalagi ini ya guys Kalian komen-komen aja Di bawah Atau gak Gue review apa aja Ya Thank you banget Untuk kalian yang sudah Tonton video gue Sampai akhir Semoga membantu Untuk kalian membeli produknya Mau yang mana yang dibeli duluan Ya kan See you Di the next video Bye-bye Bye